Hei semuanya, selamat datang di cedalku Disini adalah tempatnya gua nyari juan Absen, ada Fa, ada Zian, ada Kevin, ada Usman, ada Dwi, ada Wilson, ada Fajar, ada Zaki Ada Farouk, ada Hafiz, ada Faiz, ada Adit, ada Fadil, ada Jamir, ada Bapak Ultraman Ada Todi, ada Pratama, ada Simiju, dan ada Robiah Yo what's up guys, selamat datang di channel AKMLBB Jadi di video kali ini gua bakal ngasih konten tips jago Yuzong Nah seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam gameplaynya Gua bakal menjelaskan emblem, buil, dan spellnya si Yuzong dulu cuy Nah kalau untuk emblem, gua sih biasanya menggunakan emblem fighter dengan settingan seperti ini Physical tech gua tambahin 3 kali Physical panic gua tambahin 3 kali Dan yang paling bawah ini gua ngambil yang festival of blood Supaya spell farm si Yuzong makin tinggi Nah menurut gua, emblem fighter ini udah paling bagus dipake sama Yuzong Kalau misalkan emblem assassin, gua sih tidak merekomendasikan Soalnya Yuzong ini butuh emblem yang bisa membuat dia itu tebal cuy Nah makanya gua pake emblem fighter yang bisa bikin kita tebal Dan yang bikin bisa kita sakit gitu Nah kalau untuk buildnya, gua biasanya pake build kayak gini Gua biasanya pake build ini tuh kalau misalkan musuh pada tipis ya Nah pokoknya sesuaikan aja dengan kondisi Ya kalian bisa ganti immortal ini kalau udah pecah jadi Athena atau Radian Atau kalau kalian pengen respect terhadap magic damage Ya kalian bisa beli 2 item magic defense Tapi ya kalau musuhnya itu seimbang, magianya cuma 1 Gini doang udah paling mantap Nah tapi kalau musuhnya pada tebal Gua sih biasanya pake hunter strike sama Maksudnya hunter strike ya Hunter strike sama war egg Nah gua ganti ininya nih Nah ininya gua kesiniin dan gua ganti war egg Nah biasanya gua pake ini kalau misalkan musuh pada tebal Tapi kalau tipisme kalian bisa setting seperti tadi Yang kayak gini Nah kalau untuk spellnya Ya gua biasanya pake spell petripy Soalnya skill ini bagus banget buat di combo sama skill 3 nya Yuzong Oke guys, segitu aja pembahasannya Dan sekarang kita bakal langsung masuk ke dalam gameplaynya Let's go Oke cuy sekarang kita udah masuk ke dalam gameplaynya Jadi kalau masih level 1 Pemain Yuzong tuh punya 2 tipe Yang pertama ada yang ningkatin skill 1 nya Yang kedua ada yang ningkatin skill 2 nya cuy Ya pokoknya itu tergantung selera kalian masing-masing Tapi kedua skill ini punya fungsinya cuy Beda-beda lah fungsinya Kalau misalkan kalian ningkatin skill 1 nya dulu Biasanya fungsi skill 1 ini digunakan buat nge-clear minion dengan cepat Dan biasanya digunakan untuk nyicil musuh Nah kalau kalian ningkatin skill 2 nya dulu Biasanya skill ini digunakan kalau misalkan kalian pengen langsung main barbar Langsung ngadu mekanik gitu cuy Nah, tapi ya itu ya bebas pilihan kalian Kalian tipe yang mana nih Tapi kalau gue sih biasanya ningkatin skill 1 nya dulu Soalnya disini tuh gue lawan Martis Seperti yang kita tau Martis itu merupakan hero yang mempunyai damage yang sakit di awal cuy Jadi ya gue disini kalau pake skill 2 dulu Langsung ngadu mekanik Biasanya ya gue yang kalah cuy Jadi makanya gue tuh main aman Dan ningkatin skill 1 nya dulu Oke, kalau misalkan hyper musuh rotasi ke atas Gue sih biasanya tungguin disini cuy Ketika gue tunggu disini Nah, nah Biasanya ada jungler musuh yang lewat Kalau kayak gini Kalian bisa menggunakan kombo Kombo nya tuh adalah Skill 1, skill 3, skill 2 basic attack Jadi itu adalah kombo hero Yuzhong ya Biasanya hero tipis kayak gitu Pada mental cuy Sama Yuzhong Soalnya Yuzhong di awal tuh Damagenya sakit banget Kalau ke hero-hero yang tipis guys Nah disini gue balik dulu Soalnya darah gue sekerat Ya, sebagai offlaner Kita tuh wajib ada ketika Tim kita tuh lagi kontes turtle Makanya disini darah gue kudu penuh dulu cuy Baru kita bisa langsung set up turtle nya Oke, kalem Disini gue udah level 4 Dan tentu saja Gue bakal langsung clear minion dulu Abis itu gue bakal langsung open map Ke arah turtle nya cuy Ya, pokoknya sekiranya Kalau temen kalian butuh naga Lo bisa pake ultimate guys Gitu Dan ketika pake ultimate Jangan lupa incer backland musuh Santai dulu kalem Nah, si Johnson sedang pake ultimate Kita ini lagi siap-siap pake ultimate guys Nah, kalau kayak gini Langsung saja ultimate Ayo, 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 ayo Jangan lupa incer yang ada Waduh, tapi gue salah combo ya Namun gak masalah Yang penting disini si Martis nya mati Eh, gak mati cuy Yaudah, ya oke untung banget cuy Gue pengen lock Martis Malah yang matinya tuh si Pale Si Palir kan Waduh, sangat-sangat untung ya Nah, disini tuh gue pake build Yang normal ya Yang pake item Hunter Strike Sisanya item defense Masalahnya di tim musuh tuh Tipis-tipis lawannya Oke, jadi ya pake item Hunter Strike pun Udah sangat cocok Dan udah bagus banget cuy Oke, aduh, kena tabrak dia Waduh, kena bakar juga dia Waduh, santai ya Biasanya emang kayak gitu sih Kalau gue ketemu user Johnson Yang jago banget nih Yang tau semua map Biasanya gue lagi farming juga Kena tabrak anjing Udah kayak map hack Jadi, aduh, same fuck emang Oke, kita lihat Ada Amon yang offset di mid lane Nah, ini kalau di cover sama Atlas Ini bisa sih kita combo Skill 1, skill 3, skill 2 Basic attack Udah, mati Ya kan? Hero-hero tipis tuh biasanya Sekali combo sama Yuzung Bakal langsung mati cuy Soalnya ya Tergantung ini ya Tergantung pasifnya Kalau pasif kalian pecah Biasanya damage kalian tuh sakit cuy Oke, nah Sikat 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 Nah, kita penuhin 5 stack Abis itu dia langsung Kena pasif gue Nah, ketika pasif gue penuh Nanti dia bakal kena racun gitu guys Nanti racunnya itu bakal Kayak Nyendot darah dia Dan membuat darah dia tuh Jadi milik kita tuh Nah, kayak gini Yang tadinya darah gue sekerat Jadi penuh lagi Mantap kan? Nah, jadi itu adalah Pasifnya si Yuzung cuy Oke, kalem dulu Disini kita udah Ki 5 Ah, si 1 Sangat baik cuy Nah, ada tartal lagi Ya, tapi sayangnya Gue gak punya naga cuy Oke, kalem ya Santai, santai Kita bakal tungguin Seseorang disini Kalau misalkan Petripie kalian ada Kalian bisa pake kombo Skill 1 Skill 3 Petripie Skill 2 Basic attack ya Jadi ya Skill Petripie ini Sangat membantulah Untuk Yuzung Soalnya supaya Musuhnya tuh Kena angkat cuy Oke Kalem, kalem Santai Gue ini Seperti biasa Cooldown Yuzung tuh Ultinya lama banget Sampai 50 detikan cuy Jadi lu kudu sabar Nah, 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 nah Sikat Kena kombo Mati sih Waduh Namun Gue gak tau Ada Mertis disitu Oke, tapi gak apa-apa Mati juga cuy Untung ada Atlas ya Kalem dulu Ini Valirnya ngeselin sih Dia dorong-dorong mulu cuy Eh, gue mau naga nih Gue mau naga nih Gue mau naga nih Tapi tenang Langsung kita kombo Nah, 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 nah Mati sih Nah, kelas Oke, Dominant Ice gue udah jadi Yang, yang tentunya Dominant Ice ini sangat membantu cuy Kalau kita lawan Mertis Mertis kan Merupakan hero yang Mengandalkan attack speed kan Dia pasifnya tuh Nambahin attack speed Jadi ya nanti Kalau kita beli Dominance Dia attack speednya tuh Jadi Di slow gitu Jadi Lambat lah Oke Santai, santai Sikat Oke, mati sih Ini mati sih Aduh, tapi gak bisa ya Gue gak ada skill Oke, kalem Santai Istirahat sejenak Kalem, kalem Masih awal cuy Masih santai Masih santai cuy Kalem, kalem Oke, mana ini Mertisnya Oke, maju bang Maju bang Oke, dia tau cuy Posisi gue tuh tau dia Waduh, dia tau dari mana tuh Oke, santai Kalem Nunggu dia maju Nunggu dia pake skill 2 Baru bisa kita majuin nih Jangan lupa bait dulu Nah Oke Nah, dia udah pake skill 2 Ya kan Sikat Pasif gue nyala Dan Mati Begitu guys Nah, buat kalian yang nanya Bang Kok pasif gue damagenya gak sakit? Bang Kok pasif gue tuh Nambah darahnya gak sakit? Jadi ya Pasif Yuzhong ini Ada banyak sekali Keluh kesahnya guys Misalkan nih Musuh beli dominan ice Atau musuh tuh beli item NOD Nah, biasanya pasif kalian tuh Jadi Nambahinya gak banyak Gitu Nah, kalau misalkan pasif kalian Nambahinya gak banyak Atau misalkan musuh beli item dominan Ya gampang Kalian tinggal beli item oracle Nanti kalau kalian udah jadi item oracle Nanti pasif kalian bakal Nambah Nambah ini cuy Nambah banyak Nambahin darahnya gitu Nah, tapi kalau untuk masalah damage Biasanya ya pasif Yuzhong ini Bakal sakit Kalau kalian beli war egg Tapi ya kalau musuh tipis-tipis kayak gini mah Ya, kita ngapain beli war egg Yang kita butuhkan itu adalah Item defense Ya, pokoknya item damagenya tuh Gue cuma pake hunter strike doang Soalnya item hunter strike ini Bagus banget buat ngejar musuh cuy Ya, kalau kita beli item Damage kebanyakan Nanti yang ada kita yang mental Soalnya biasanya kalau kita lawan hero tipis Hero tipisnya tuh biasanya sakit kan Jadi yang ada kita ke bantai sih Jadi, aduh gimana Aduh, gue Maaf guys, itu Lidah gue ke seleo cuy Gue cadel ya Maaf cuy Jadi kalau misalkan kita lawan hero tipis Biasanya kan hero tipis itu Rata-rata pada tebel kan Nah, makanya gue beli item full defense Item damagenya cuma satu Yaitu hunter strike Nah, tapi kalau musuhnya tebel Gue biasanya pake hunter strike Sama item war egg cuy Soalnya kalau musuh tebel tuh Kita butuh item penet yang sangat tinggi cuy Jadi begitu ya Gue capek ngomong anjay Soalnya banyak airnya cuy Gue tidak bisa ngomong air Maaf ya Oke, santai-santai Nah, disini Kita udah level 11 Dan si Martis udah level 9 Kita perbedaan levelnya udah sangat jauh cuy Nah, ada mobil Langsung kita pake naga cuy Oke Sikat Waduh, tapi disini tuh Gue tuh salah cuy Harusnya gue tuh pake Skill 3 sama Petri Pai Cuman gue telat cuy Tapi gak masalah Yang penting si Martisnya tuh mati guys Gila Yuzhong kalau udah snowball Dia tuh merupakan hero yang bisa 1 lawan 5 cuy Jadi makanya Yuzhong ini masih tetap meta cuy Mau itu di ranked Atau mau itu di MPL Soalnya dia tebal Punya stun yang tinggi Ya punya lifesteal yang tinggi Punya spell farm ya maksudnya Ya pokoknya ya begitulah cuy Oke, kalem disini Gue bakal langsung aja Ngambil tower yang timid Abis itu gue bakal langsung Ngambil tower yang atasnya guys Let's go Oke, nice Kita udah ngancurin tower yang atas Santai dulu cuy Kalem ya Santai, santai, santai Ini musuh tuh Gue Gue pengen banget Majuin dia cuy Cuman gue tuh kayak Ragu cuy Oke Kalem, kalem, kalem Masih aman Masih awal Eh masih ini Ke mid game ya Ini udah mid game cuy Oke Amonnya udah mati Dan disini kita lihat Ada buff ungu nih Bisa kita sikat nih Oke Waduh gak kena Skill 2 gue Oke, tapi mati sih Set Set Kenapa asif Mati Gitu guys Jadi kalau lawan hero tipis Gak perlu cuy Yang namanya ini War egg Cuma Hunter strike doang Itu udah sangat cukup cuy Oke Santai, santai Oke Dikarenakan musuhnya Ada Amon Dan Dan ada Banyak magic kan Makanya Mungkin gue disini Bakal Respect Radiant armor Oke Oke Itu Emang pilihan yang tepat ya Soalnya Amon tuh Dia kelemahannya Radiant sih Oke Kalem Nah Aduh Aduh Bang 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 Bat Bang Anna Bnah contain Nah Oke Nah Lihat si Aduh Aduh Nah Dia tuh Kayak Yu Song Kalo misalkan dia pake full defense Lu bisa jadi tank cuy Jadi misalkan nih tank kalian mati Kalian bisa jadi orang yang nebe kedua cuy Jadi ya begitu Disini gue bakal balik dulu cuy Soalnya darah gue sekerat Dan ada Amon yang dibawah Dan gue bakal beli langsung radian armor Supaya gue bisa buy one sama si Amon Oke Kalem dulu cuy Santai santai Nah Ada Amon disini nih Oke Aduh dia yang dapet ya Kacau Bagaimana ini pasep Santai cuy Oh TW Mana ini Amon Wah itu dia Itu dia cuy Itu dia cuy Santai Ini kita combo nih Kita combo nih Skill 3 pet reply Kena angkat Skill 1 Mantap Kalem cuy Santai Gue bakal clear minion di bawah dulu Nah Santai dulu guys Kalem Oke Nah disini gue abis gue nge clear Gue bakal langsung ikutan Nge lord Tapi tenang Gue bakal Bakal langsung Ini dulu cuy Bakal langsung Tunggu disini dulu Soalnya kita tinggalin Oke Supaya enak Untuk nge pushnya Oke Santai Kita tungguin disini Ini gue gak nge clear ya Soalnya lordnya tuh masih belum muncul Nah Kalau lordnya udah muncul Baru kita bisa langsung Cicil Dikit-dikit Minionya Kita kudu Membarengi Minionya cuy Supaya nge pushnya tuh enak Oke Kalem Kalem Santai Di depan ada client Ini midnya Clear bang Oke Mantap Ini udah tiga lane sih Udah mantep sih Tiga lane ini Nah Oke Maju Maju Ada Johnson Pake mobil Santai Ini tinggal maju Push tower Naga Let's go Let's go Let's go Mati kau Oke Oke udah Mada mati Itu musuhnya Oke guys Jadi segitu aja Gameplay Yuzong kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Comment Dan subscribe Oke See you in the next video Bye Bye